Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa JAK TV semuanya? Gimana kondisinya hari ini sehat? Sudah beruka puasa? Siap-siap mutrawih pastinya ya? Stop, nanti dulu Tonton dulu Muslim Dirantau Kali ini kita akan berbagi pengalaman dengan teman-teman pemirsa JAK TV semua Kita nanti mengetahui bagaimana aktivitas teman-teman kita Diaspora ataupun orang-orang yang beraktivitas di Amerika Serikat Cari restoran halal Kemudian berkegiatan berbau-bau dengan Muslim pastinya ya Nanti kita akan berhubungan juga dengan Mas Gandira Pratama Langsung dari VOI Amerika Serikat Yang akan langsung berbagi pengalamannya selama di sana Nah untuk kali ini Saya akan menyajikan liputan buat teman-teman pemirsa JAK TV semua Kira-kira kalau kita mau menuju tempat restoran Ataupun market yang menyediakan bahan-bahan pangan halal Itu dimana sih? Ya ini dia liputannya Ya apa bisa? Bisa sekarang saya berada di Reading Terminal Market Yaitu salah satu market atau pasar paling terkenal di seluruh Amerika Serikat Dan juga yang paling historis dan ikonik Karena Anda bisa lihat ini di bawah tahun 1893 Jadi lebih dari 100 tahun yang lalu Tapi tempatnya udah keren banget, udah bersih Enak untuk di jalan-jalan Jadi kita lihat yuk selesai sana Reading Terminal Market Let's go! Ini dia Reading Terminal Market Wah ternyata walaupun ini hari biasa, hari weekday tetap aja penuh ya Reading Terminal Market ini Dan Alhamdulillah semua orang pakai masker Supaya tetap safe Dan mereka tetap menjaga jarak antara satu sama lain Dan di sini ada berbagai restoran Yang dari berbagai latar belakang Seperti di sini ada restoran India Di situ ada restoran Amerika Seperti ada burger French fries, meatball Dan bahkan di kiri saya tuh Ada restoran Spanyol Yang bernama Tambaya Jadi di sini ada semuanya deh untuk berbagai macam diet Atau berbagai macam pilihan Kita udah lihat-lihat nih Terus akhirnya ketemu juga restoran halal Di Reading Terminal Market Ini bernama Kamal's Middle Eastern Specialty Mereka gluten free, vegan dan juga bahkan halal Jadi mungkin kita harus cobain nih Kita lihat menu-menunya ya Wah ada Moroccan chicken platter, cheese kebab Falafel pastinya, lamb swarma pun juga ada Wuhh, kayaknya harus dicoba nih Dan bahkan juga ada dessert-dessert dari Timur Tengah Seperti baklava, pistachio burma Hi, uh, can I have the Moroccan chicken platter As well as the halva shake Okay And what size on the halva shake did you like? Uh, what's your Oh 16, 20, 32 hours I'll take the smallest one for now I feel like the Moroccan platter will be huge, right? It is better be Oh yeah Better be hungry Uh, I'm a little bit hungry So yeah, I'm ready, I'm ready You're good I'm ready Kita bayar dulu Mesaan apa tuh, Reh? Literally just gyro and rice Gyro and rice Pake tahini sauce ya? Yeah Wah, gokil, keliatannya enak nih Chicken? Uh, Moroccan chicken is here, thank you Uh, look at that, pemirsa Mantap Jadi ini pake hummus juga Dan juga salad ya Dan Anda bisa lihat di sini saya nih Ini adalah minuman halva shake Dan isinya ada Coba aku baca dulu Ada pisang Ada korma Cinnamon Hava aku kurang tau ya Hava, tapi dia juga almond milk Kita harus cobain dulu ini minumannya Sebelum kita makan Moroccan chickennya Hmm, pisang daun kormanya kuat banget Kerasa banget Hmm Alhamdulillah Wah, ini lem gyro-nya Mas Yogi sandwich ya Gimana mas? Mas, gede banget Gede Sekarang waktunya untuk dessert nih Kita punya beberapa dessert yang mencoba Kalau kita mau mencoba cashew ladyfingers Ketuk dengan cashew nuts, honey, phyllo Ini homemade? Ini homemade, ya Oh, wow Oh, ya Oh, ya Homemade Ayo, check it out, thank you so much Wah, baik banget Dari cashew nih ya Hmm Hmm, delicious Manis Tapi very soft Yeah Bisa bikin gak mas? Gak bisa Kita harus coba nih Apa coba yang didatengin dari market Kalau bukan makanan? Ya, untung sudah berbuka puasa ya Jadi gak begitu Ah, tapi masih kepengen juga gitu ya Kita tanya dengan Mas Gandhi ya Mas Gandhi, apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat malam sehat selalu ya Mas Gandhi, tadi kita sudah lihat liputannya nih Ke terminal market yang ada di kota Philadelphia Tapi kalau kita ngomongin masalah kota ini Begitu ya Kalau untuk marketnya mungkin dimana-mana ada lah gitu ya Tapi sebenarnya untuk yang menarik di kota ini apa sih Mas? Jadi kota Philadelphia itu adalah salah satu Menurut saya itu kota yang paling unik di Amerika Serikat Itu sebenarnya sempat disebut sebagai Mecca of the West Atau Mecca di Barat ya Tapi ini aneh karena populasi Muslim padahal di kota ini hanya 1% Tapi disebut Mecca of the West karena ada banyak bisnis dan toko halal Jadi restoran halal yang seperti itu tuh banyak banget di Philadelphia Dan yang menariknya juga mengenai Philadelphia adalah agama Islam itu dibawa oleh organisasi Nation of Islam Yang cukup berbeda dengan Islam Ortodoks Tapi tetap ada unsur-unsur Islam Seperti Sholat Iba Watu Dan Kuasa Tapi mereka lebih fokus ke isu-isu hak sipil Terutama Afrika Amerika Jadi ada berbagai Celebrity yang terkenal di Nation of Islam Seperti Malcolm X Muhammad Ali Dan juga rapper Snoop Dogg Oke Jadi kalau untuk kegiatan aktivitas bulan Ramadan Di kota Philadelphia ini seperti apa Mas? Wah itu pastinya rame banget Karena banyak sekali orang-orang yang mengunjungi restoran Tapi memang harus ngantri ya Di situ saya sempat Kalau nggak salah setahun yang lalu Saya sempat ke Philadelphia untuk buka puasa bersama teman-teman Jadi harus ngantri Tapi di dalamnya kerasa banget seperti Anda di negara yang penundungan orang Islam Ada kerasa banget rasa Ramadannya dibandingi suandisi yang tidak terlalu kerasa kadang-kadang Oke jadi ini salah satu tempat ataupun kota rekomendasi Buat teman-teman yang mungkin mau berlibur ke sana Bisa mampir ke kota Philadelphia ini ya Menikmati jajanan-jajanan halal di marketnya Nah nanti kita akan lihat juga nih Ada cistik halal di Philadelphia Kira-kira cistik ini gimana sih ya Ini nanti kita akan saksikan Usai jodoh yang satu ini Tetap bersama kami di Muslim Dirantau Ada yang suka dengan cistik Pasti banyak yang suka dengan cistik ya Tapi bagaimana sih kalau ada cistik di Amerika Serikat Yang mungkin tempatnya buat kita yang Muslim Kita takut-takut nih cistik ini halal atau enggak Begitu ya atau rasanya bagaimana beda enggak sih gitu ya Nah tenang jangan khawatir Karena kali ini kita akan menyaksikan Ataupun menjanjikan liputannya untuk Anda Kira-kira akan menjadi rekomendasi enggak untuk teman-teman semua ya Ini dia liputannya Menurut GPS nih 13 menit disebut sebagai Muslim Town Terutama karena disini ada banyak sekali restoran halal Ada toko-toko halal Terutama ini nama jalannya ini Chestnut Place Itu ada banyak sekali toko-toko halal Seperti toko baju Toko bookstore Yang Muslim terutama Dan juga disini ada restoran-restoran beragam Seperti Etupian Ada Pakistan Macem-macem Dan restoran yang kita akan kunjungi adalah yang itu Yang warna kuning-ijau Di seberang jalan Jadi ini dia menu makanan Anda bisa lihat pilihannya lumayan banyak ya Ada shawarma Ada kebab Ada chicken falafel sandwich Menu-menu bagai bule ya Seperti cheese steak Chicken wings Cheese burger Tapi sih yang direkomend nih Oleh para reviewer nih Adalah falafel sandwichnya Falafel ada cheese steaknya tuh Best hoagie Jadi kita akan pilih dari sini aja ya Nah rumornya ya Katanya pemiliknya saat Tadi ya tidak bisa ketemu Toko daging halal di sekitar Philadelphia Jadi dia harus Motong kambing dan juga sapinya sendiri Gokil Pantesan enak banget Emang semuanya dibikin dari Homemade hand scratch Semuanya dari awal Oke pemiliknya sekarang waktu yang terpesen Saya udah siap banget terpesen Karena Nian dan Rere udah liat Mainnya sejak di DC Kita udah Pasti Kita liat-liat yang apa yang paling enak Karena ini memang restorannya Ngetop banget Lihat di belakang saya Anda bisa lihat ada beberapa award Seperti Cheese steak Number one di Philadelphia Best falafel Dan juga best hoagie Wah Dan juga shawarma nya Number one Emang ini Tempatnya nomor satu Buat restoran halal di Philadelphia Ya Hi Can we have one of the cheese steaks? Sure The regular? Yes Regular Rebus Okay Regular Okay One beef shawarma platter Let's go to sides Two choices Oh Oh Okay Oh okay Yeah What's the popular one? Most people like at hummus and tabburi At least since that Ya Let's do that Okay And And can we also have the falafel sandwich? Sure Anything else? I think that's good Guys For here to go? For here For here One of your names? Re 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 R E R E Yes Nice Come to sides if you're in good Cheese steak? Yes Shawarma platter Yes And falafel sandwich Yes Any drinks guys? No That's it Good Thank you Okay Yang pertama adalah rasa apel, yang ini rasa raspberry, dan yang ini peach. Kita cobain ya. Asik. Kalau misalnya mau foto profesional kayak gini nih. Oke kita coba ya teman-teman. Kita lihat. Silahkan. Silahkan. Cheers guys. To Philly. To Philly. Ini pake master lagi. Refreshing. Enak ya? Wow, lihat itu. Ini cheesesteaknya nih. Gokil, gede banget ya. Untuk komparisinya nih tangan saya. Coba buka nih. Wow. Oh, terima kasih banyak. Sekarang kita coba buka pelafolnya nih. Pelafol stainless juga katanya top nih. Coba bisa gak ya pake sesu tangan. Wow. Delicious. Oh. Ini mantep sih mas. Kalau bisa-bisa habis. Hebat deh. Gede banget. Gede banget. Oke guys. Lu harus nyobain yang ini dulu. Oh, harus nyobain yang ini yang terkenal ya. Ini yang terkenal ya. Iya, iya, iya. Betul. Ini. Ini makanan Harps Philly. Philly cheesesteak. Tapi pake. Biasanya pilih cheesesteak gak pake bumbu gini ya. Oh, ini makannya gimana nih. Tapi cukup gede banget ya. Gimana ngabisin ya. Setengah. Buka dulu. Wuuu. Ini. 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 BoOhNyo Baris. Ini. Ini. Ini juara deh Ini juara deh Wuhh, lihat tuapunya deh Mantap Masihnya sendiri So good So crispy Kolehnya di belakangnya enak banget Ya kan, gak perlu khawatir Buat teman-teman muslim yang main ke kota Philadelphia Buat gak nemuin makanan halal Pasti ada langsung ke saat halal restoran tadi Semuanya langsung bisa dimakan, bisa didapetin ya Nah, kita mau tanya ke Mas Gandira nih Mas Gandira, selama pengalamannya makan di restoran tadi Apa ceritanya Mas? Kira-kira Mas? Aduh, yang paling liatkan pasti itu Besar banget ya Itu kita gak habis sampai harus dibawa pulang Sakram besar memang korsi Amerika Serikat ya Tapi yang menarik itu Philly cheesesteak adalah makanan khas Philadelphia Dan biasanya bukan halal Biasanya dagingnya tetap sapi Tapi bukan daging yang halal Tapi Restoran ini unik Karena dibikin halal Dan ternyata enak banget Sampai menang beberapa penghargaan Paling ternama ya di Philadelphia Seperti Philadelphia Magazine Best Philly Cheesesteak Dan juga Yelp Ada berbagai award-award lain Dimenangkan oleh saat ini Jadi memang Tempat ini juga terletak di West Philly Atau Philadelphia Barat Itu disebut sebagai Muslim Town Jadi selain itu Ada banyak restoran-restoran halal Di sekitar itu Wah, jadi memang salah satu restoran Rekomendasi juga di kota sana ya Nah, ini juga pasti banyak nih Ditanya dengan pemirsa JAK TV Mas Gandira nih Harganya nih cocok nggak nih di kantong? Kalau dibandingin Seperti yang saya katakan Kalau dibandingin sama Jakarta Misalnya saya katakan itu Jangan dibandingin lah Beda karena Tapi kalau dibandingin dengan di Amerika Menurut saya Murah banget Karena Cheesesteaknya itu sekitar 10 dolar Tapi Seperti saya katakan Nggak ada yang bisa habis Jadi 10 dolar 150 ribu Itu bisa kayak 2 kali makan Lumayan lah menurut saya Iya, jadi kalau di Indonesia Kita bilang bisa Kalau makan itu sambil piti-piti gitu ya Jadi kenyangnya dapet Harganya juga dapet Cocok gitu ya Nah, teman-teman pemirsa JAK TV Kira-kira Masih bingung nggak sih Kalau mau cari restoran halal Di Philadelphia Ada apa aja sih? Ada banyak nggak? Ada banyak Karena nanti kita akan berkunjung lagi nih Ke restoran halal selanjutnya ya Jangan kemana-mana Masih ditetap muslim dirantau Siapa bilang orang Indonesia nggak bisa punya restoran halal di Amerika Serikat ya? Ada? Ada dong pastinya ya Jadi buat teman-teman nih Kalau mau main ke sana Mau main ke restoran halal yang satu ini juga bisa Dan ini yang punya orang kita Orang Indonesia Jadi memang sudah terjamin kehalalannya Kira-kira seperti apa? Ini dia liputannya Jadi kita akan masuk Lihat suasana restoran Indonesia di kota Philadelphia Jadi kita masuk ke dalam Hardena yuk Halo Halo mbak Wah Lihat deh pemirsa Itu bakwan kan? Bakwan Ini ada kentang Itu rendang Dorak-arik Terus ada bihun Ada eggplant disini Jadi Mbak Dian ini adalah pemilik Restoran Hardena Dan dia sedang masak tuh disana Bawannya enak Iya kelihatannya enak ya Bawannya Wuuuuh Biasanya Iya Sepertinya harus dicoba nih Belakang saya nih Ada menu Restoran Hardena Jadi gak tentu Ada sate Wow Telur, eteler, ekendo, es kelapa Ada lotang sayur, soto betah Waduh Lengkap deh disini Dan juga ini dekorasi kamarnya lucu ya Jadi ada Ada wayang disini Aduh ada wayang lagi Bahkan ada juga Gerobak-gerobak nih Di bawah sini Jadi Restoran Hardena itu Terkenal tidak hanya dengan Diaspora Indonesia Tapi juga Komunitas Philadelphia nih Karena Ini adalah salah satu Restoran terbaik disini Dianggap ya Sebagai contoh nih Ada Best of Philly 2021 Bahkan Sejak 2012 Itu udah Termasuk salah satu Restoran terbaik Di Amerika Serikat Di Philadelphia Tuh Sudah Dimasukin ke dalam Beberapa majal-majal Seperti Ada Stilly Juga Philadelphia Enquirer Salah satu Newspaper terbesarlah Di Philadelphia Dan Seperti yang saya katakan Ini dekorasi kamar ini Atau Restoran itu Sangat detail Ada By Bali Unsur-unsur Indonesia Ada Barong Ada Perumahan Di Padang Dan Bahkan Meja-meja Ada Batik Ada Wayang Sangat diperhatikan lah Tekstur Dan interior Restoran ini Selamat Apa kabar How are you guys How are you Alhamdulillah Udah berapa lama punya restoran ini ya 20 tahun 20 tahun Dan selalu di sini? Iya Selalu di sini Wow Terus Spesialitas makanannya apa di sini? Ada banyak sih Ada Renjang Sase Barung Gado Dan Dan saya suka Buat Spesialitas Jadi Saya akan coba melakukan sesuatu yang berbeda Dan ini Resepinya tuh Resepi Ini kan family own Resepinya tuh Iya 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 Pertama ibu yang Masak Sekarang ibu udah retired Jadi Terus Inamanak Iya Terus Itu kenapa saya di sana Terus Saya tahu Restoran ini banyak Ini So many great reviews From so many different people And there's a lot of like Chefs that come here And actually like Good work Can you name me any of those Chefs that actually came? Uh like Like famous chefs? Okay so there's Anthony So Anthony Bourdain But he actually came here But he did put us on the show Yeah Di shownya kan? Wah I put us on a show And then there was Andrew Zimmern And then Dan에게 They're ready Jeey's new And then there was another one Citarsh That came but I don't think He's more of like a host But he's, I forgot the show name but It's still a foodie show yeah? Yeah it's still a foodie show. Wow amazing amazing And I also want to ask I heard that this restaurant But it's a top 50 Philadelphian right? Oh yeah yeah We've been out for a while so Oh yeah so it's every year Actually I think every season So it's like spring, summer Oh so Every season you're always in the top 50 Wow that's amazing Yeah Okay, can you please? Okay sure Boleh, nanti di siapin ya Ibu dari Bogor Oh, Ibu dari Bogor Kapan pindah ke Amerika Serikat? Ibu tahun 70 75 Ibu disini ya, New York Oh di New York dulu tadinya Di konsulat Dulu 10 tahun di konsulat Buka kantin ibu di konsulat Oh bukan Ada di konsulatnya Konsulatnya di bawah itu Masak sendiri aja dulu Sekarang ibu udah retired Sekarang anak-anak yang menerusin Ada berapa staff member sekarang? Nggak kita aja, ibu anak aja Oh itu doang Jadi keluarga ya? Jadi kualitasnya tetap terjaga ya? Iya nggak ada Yang dari luar nggak ada Kita-kita aja Weh, dapet apa deh? Ini Wah ada terong, orang karik Bihun Asik Tuh Ada bakwan, ada terong Ada telur ya itu disitu Pesan sayuran juga nih Sehat 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 Paling sayuran Boleh bakwannya juga Hmm, terlihat sangat bagus Huuuh Fish ya Boleh deh menarik Iya fish Tuh Gokil Nah barusan Rere dan Yogi nih Bilang aku nggak mau makan Tapi Waktu liat makannya langsung Dia tarik semua Aduh gawat nih Ini pake cabainya nih Tidak gua Gua mau coba ikan yang Fish ya Hmm Hmm Tobel enak Hmm Patusan top chef-chef tuh ada datang kesini Ke Edmond Borden Hmm Ke Ibiary Emang enak Bakwan yang gede banget nih Pemirsa Raksasa bentuknya nih Wow Crispy Tidak amin Ampuk Dan nggak asing banget Hmm Alhamdulillah Jangan ditanya harganya Pasti beda dengan Indonesia dan juga Amerika ya Tapi yang dirasakan disini adalah Bagaimana kita masuk restoran itu Dan bisa Apa ya Ngilangin rasa kangen dengan Indonesia Nggak percaya Kita tanya dengan Mas Gandhira Mas Gandhira Coba pengalaman yang begitu masuk restoran itu Berasa pulang kampung nggak nih? Wah pulang kampung banget Karena Anda bisa lihat udah ada grobak Ada wayang Jadi masuk-masuk ke restoran Langsung kerasa banget Indonesia ya Tan Dan saya sangat iri kepada Philadelphia Karena di Washington Tidak ada restoran Indonesia Hanya ada food truck Tapi di Philadelphia ada banyak sekali Jadi kalau misalnya kita Mau kangen nih semua makanan Indonesia Kita selalu ke Philadelphia nih saya dan rekan kerja saya di POE Oh jadi memang kota ini salah satu tempat rekomendasi buat yang mau berlibur atau bermain kesana Karena banyak sekali tempat restoran halal Indonesia pastinya ya Mas satu lagi terakhir sebelum saya akhirin nih Kita tahu nih ketika kota Philadelphia ini kan ada beberapa stigma negatif gitu ya di media sosial Ini aman nggak sih buat kita main kesana begitu atau berkunjung ke tempat ini mas? Oh pastinya aman Di Philadelphia ada banyak sekali Ada besar komunitas Indonesia sangat besar di Philadelphia oleh karena itu Jadi kalau misalnya bisa nanya langsung dengan mereka Jadi bisa di guide lah sebagai channel guide supaya bisa aman disitu Memang ada cukup ada beberapa daerah yang tidak terlalu aman Karena ada banyak drug overuse atau narkoba disitu Tapi jika anda ada guide dan kebanyakan besar di Philadelphia itu cukup aman untuk turis Oh jadi jangan khawatir ya kalau main kesana Karena banyak juga teman-teman diaspora kita yang teman-teman orang Indonesia Jadi nyari informasi itu mudah Jadi tinggal saling sharing pengalaman juga informasi pasti dapat ketemunya ya Oke terima kasih Mas Gandira Pratama sudah bergabung dengan kita hari ini Telah berbagi pengalamannya Kita tunggu lagi pengalaman-pengalaman selanjutnya Dan liputan-liputan berikutnya Terima kasih Mas Gandira Terima kasih banyak semoga kuasanya lancar ya Bulan Ramadan ini Oke Nah Pemirsa Jag TV Berakhir sudah untuk episode kita kali ini Tapi jangan lupa tetap saksikan terus musim dirantau Nanti kita akan tetap berbagi informasi mengenai teman-teman diaspora Ataupun dari informasi Untuk masalah kehalalan restoran dan juga sebagainya yang ada di Amerika Serikat Saya Isakan Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati